Tidak! Tidak! Ya Allah Tia! Aduh! Kok jadi setiuran jatuh? Tia kamu ngapain? Bangun 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 bangun! Tuh harusnya kan muna Jadi gagal lagi kan aku ngerjain dia Ku masih harapkanmu Pak Beno apa khabar? Baik Pak Sebenarnya ada masalah Pak Sampai Pak Beno tiba-tiba mengajak saya Untuk ketemuan mendadak seperti ini Justru itu Pak Gani Saya ingin bicara langsung dengan Pak Gani Untuk bicara saya Mengakhiri kerjasama saya dengan Pak Gani Dulu kita memulai dengan baik Sesuai etika Kita harus mengakhirinya juga dengan baik Pak Tapi bukannya Bisnis kita ini berjalan baik-baik saja Banyak hal yang harus saya pertimbangkan Pak Oke Sekarang Pak Beno jelasin aja ke saya Apa sebenarnya masalahnya? Apakah ini menyangkut masalah pribadi atau Masalah yang lain? Mungkin saya bisa membantu Sebenarnya ini bukan masalah pribadi Pak atau individu Saya masih senang dengan Pak Gani Tapi ini masalah usaha Dan bisnis saya ke depannya Pak Akhir-akhir ini sama-sama kita akui Semenjak Pak Gani Bercerai dengan Bu Nuna Bisnis Pak Gani jadi perantakan Saya minta maaf Pak Gani Makanya saya untuk berpikiran Untuk memutuskan kerjasama kita Saya sudah memberi waktu Pak Gani untuk memperbaikinya Tapi Pak Gani sendiri terlambat untuk memperbaikinya Sedangkan usaha saya juga tersendap Pak Saya tidak ada untung Saya mohon maaf Pak Gani Saya sudah bulat keputusan ini Kalau Pak Gani sudah mulai pulih bisnisnya Saya akan bekerjasama lagi dengan Pak Gani Setelah rasanya kita masih bisa menjalankan bisnis kita bersama Kenapa? Karena saya sudah menganggap Pak Beno itu sebagai bisnis partner saya yang paling loyal Tapi tenang aja Saya tidak akan memaksa keputusan anda Dan saya sangat senang Dan sangat menghargai anda Karena anda mau langsung menemui saya untuk membicarakan masalahnya Jadi sekarang yang bisa saya lakukan adalah Saya akan membuktikan Untuk bisa mengembalikan kepercayaan Pak Beno Untuk balik berbisnis dengan saya Terima kasih Pak Sama-sama Saya pamit dulu Silahkan Terima kasih banyak ya Mbak Semoga bisa datang kembali saya Tunggu kedatangan tiketnya Mbak Nuna Saya minta maaf ya Sebelumnya Sempat terpengaruh sama Podcastnya Mbak Anggun Dan sempat Suzun juga sama Mbak Nuna Tapi saya Sudah lihat kok video Klarifikasi Mbak Anggun Saya benar-benar minta maaf ya Mbak Sudah berburuk sangka sama Mbak Nuna Tidak perlu minta maaf Mbak Sebelum Mbaknya minta maaf saya sudah memaafkannya Justru saya kesel Kenapa Mbak Anggun bisa bersikap seperti itu ke adiknya sendiri Ya tapi kan Alhamdulillah semuanya sudah diklarifikasi Saya dan suami hanya ingin fitnah itu tidak berlarut-larut Mbak Mbak saya datang kesini karena Mbak Nuna aja Oh ya Terima kasih banyak Mbak Oh ya Mbak Ini ada tips buat Mbak Nuna Oh ya Allah Mbak banyak banget Gak apa-apa Gak apa-apa Mbak Sepadanku sama penanganan Mbak Nuna Masya Allah Mbak terima kasih banyak ya Mbak Jaren Mas Udah siap pulang? Udah sayang aku ganti baju nunggu Aku siap-siap pulang ya Kamu tunggu sini Iya Oke Sekarang semua orang memusuhi aku Mereka semua malah belai Nuna dan Dipta Dan soal dugaan aku tentang kebohongan Dipta soal dia sudah berhenti jadi aparat Belum terbukti Kalau itu sudah terbukti Aku punya kartu as buat ancam Dipta Dan dengan itu Pasti aku dengan mudah mengendalikan Dipta Lihat aja Gak lama lagi aku pasti mendapatkan buktinya Beno memutuskan kerjasama dengan saya Dan habis pikir saya Padahal dia itu adalah klien terlama saya Bisa dibilang bisnis partner yang paling setia Kita harus cepat cari tahu Siapa yang merubah pikiran dia Pasti ada alasan Apa menurut Pak Gani Pak Beno ada yang mengasut sehingga dia melakukan hal ini semua Pak? Dan atau mungkin Dia sudah mendapatkan supplier baru? Saya masih belum yakin Bisa dua-duanya Kalian harus cari sedetail-detailnya Apa yang merubah pikiran dia Dan siapa orang yang sudah mengasut dia Baik Pak Sayang nanti aku gak buka puasa di rumah ya Aku buka puasa di luar Loh emangnya kenapa mas? Kamu banyak kerjaan ya? Aku mau buka sama Eki sayang Sama tim juga Gak apa-apa kan ya? Boleh dong mas Lagian kamu ngapain sih pake izin segala Iya sayang kan kalau izin dulu sama istri itu jadi Lebih enak lebih berkah juga Masya Allah Iya sayang boleh Eh Saya sudah putus kerjasama dengan Gani Saya ikut senang denger ya Pak Pokoknya saya janji Bapak pasti akan untung besar Gak akan rugi Karena Bapak tau kan gimana saya Saya ikut karena ada kamu Bagaimana? Kapan kita ketemuan? Kita akan membahas semua kesepakatannya malam ini Saya udah siapin semua tempatnya Nanti saya akan share lo ke Bapak Oke sampai ketemu mu Baik makasih Pak Akhirnya gue berhasil pengaruhin Beno Untuk bisnis sama kita Gue gak nyangka bisa semudah ini yuk Itulah Gunanya gue jadi parter Gani selama ini Gue jadi tau semua lubang-lubangnya Dan orang-orang yang ahli di bidangnya Maksud gue Hahaha Kok bisa lupa aku tadi ya Kalau beda adik sapa habis Untung tadi udah aku beli di minimarket Ini kan beda kaya sapa Kok bisa disini sih Nona lagi sibuk beres-beres di kasur Dipta juga lagi sibuk main sama Safa Jadi harusnya aman Ini kesempatan bagus buat bikin Nona celaka Karena Nona sama Dipta memaksa aku untuk larifikasi Kan aku jadi tambah kehilangan muka depan orang-orang Kalian harus merasakan pembalasan aku Tidak Bedak ini bisa membuat keset jadi licin So... Saat Nona keluar dari kamarnya Nona akan terkleset Waaaah Aset banget sih Kak Nona Kan Nona Ya ampun Ya ampun Perutku sakit banget ya Allah Ya ampun Kasih banget Mas 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 sakit banget mas Ya ampun Saya Rencanaku sempurna Dengan begitu Nona bisa langsung keguguran Terus Dipta pasti kecewa Lalu hubungan mereka pasti kacau Bojang Ya ampun Ya ampun Ya ampun Lohol asim piyur! Yes! Rencana aku berhasil. Barusan pasti suaranya Nuna yang terjatuh. Jubakan aku berhasil kali ini. Aku mau lihat keadaan Nuna sekarang gimana. Apa yang terjadi di kamarnya Nuna? Ya Allah Tiur! Kok jadi setiuran jatuh? Tiur kamu ngapain? Bangun bangun bangun! Tuh harusnya kan Nuna. Jadi gagal lagi kan aku ngerjain dia. Gak tau kak kenapa aku bisa jatuh. Tiur kamu kenapa? Kayaknya ada yang numpain bedak disitu kak. Wangi bedak soalnya. Nih kak kalau liatlah. Kamu gak ngerasa bawa bedak? Enggak kak kan udah aku simpen tadi kak. Bisa ada bedak disitu sih? Jelas bisa lah kak. Pasti kamu kan? Kamu sengaja numpain bedak disitu? Target kamu aku kan? Kamu pengen aku jatuh. Apa sih nak? Saya baru aja keluar dari kamar. Tiba-tiba dituduh kayak gininya. Setelah saya nanya kondisinya Tiur kayak gimana. Di rumah ini yang selalu berbuat ulah yang selalu pengen aku celaka. Itu cuma kakak. Kalian tuh ada bukti apa enggak? Ada saksi enggak yang ngeliat saya naburin bedak disitu? Enggak ada kan? Menuduh yang enggak-enggak aja. Nyakit hati kakak tuh enggak ada obatnya ya? Mulai ceramah nih. Udah Tiur lebih baik kita enggak usah bawa waktu disini. Kita obatin aja lu kakamu ya. Iya kak makasih ya pak. Rencana aku harus gagal lagi. Bukannya si Nuna yang jatuh malah Tiur. Tapi sejujurnya bagus juga sih. Itu bisa jadi balasan buat Tiur. Karena sudah selalu ngerjain aku. Dari tadi aku nunggu disini tapi belum ada hasil juga. Siki kemana sih sebenarnya? Kenapa dia belum keluar juga dari markas? Apa jalan-jalan dia sebenarnya yang ada di markas? Tapi mau bagaimanapun aku harus tetap melaksanakan tugas dari anggun ini. Akhirnya ada hasil juga setelah aku menunggu seharian disini. Aku harus segera mengabari anggun. Sayang. Ya mas. Aku jalan sekarang ya. Nanti aku sampai disana aku kabarin kamu. Ya udah, mau hati-hati ya. Salam buat Eki. Ajak Eki kapan-kapan puber disini mas. Sebelum lebaran. Oke. Nanti aku sampaiin sama Eki. Hati-hati sama Eki. Jangan hati-hati di rumah. Jangan hati-hati di rumah. Jalan sekarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dipta ternyata mau pergi. Dan tadi Nuna menyebut nama Eki. Dipta pasti mau ketemuan sama Eki. Halo. Andrew. Gimana? Ada kabar baik? Eki mulai bergerak pergi. Kayaknya bener didugaan aku. Kalau Dipta sama Eki itu mau ketemu. Dipta baru aja pergi. Iya. Berarti mereka akan ketemuan. Kamu segera menjalankan rencana kita ya? Oke ngun. Tepuk. 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 Terima kasih.